Hai 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 kodok-kodok hai 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 sudah ngateng nabah 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 lagu serah lepas di air kerjun air kerjunnya kurang terlihat memang nabah nabah may crap for healthy forgettable ha 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 sirang natin natin nabah nabah sederhana diterima seluruh seluruh makannya bakar nubah Hehehe saya kelihatan sedikit dosa ketah ketah tuh ketah ketah ini kalau kita belajar lagi makna daripada baknya huruf bismillah baknya daripada huruf bismillah itu adalah bismillah baknya bismillah itu artinya bak dimakna ma'ah berserta Allah berserta Allah bersama Allah kalau kita meyakini bahwa diri kita ini selalu bersama Allah dimanapun dimanapun kita berada maka konsekuensinya kita harus merasa dilihat oleh Allah SWT merasa diperhatikan oleh Allah SWT kalau betul-betul Allah itu selalu bersama kita jadi harus selalu Allah 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 ya jadi tidak hanya sekedar waktu pikiran kita ya doang membuat hal atau bikin kita sebut-sebut yang gak militan tapi harus masuk ke dalam renung tanu bari hati yang paling dalam gak usah cari-cari makan ya sedapetnya aja seadanya aja gitu kan karena itu akan memutuskan hati yang aku lagi berpikir kemenek aduh ngopi mungkin enak kok enak kita buku puasa ya kan gak mau takfik saya juga kadang terlintas seperti itu ya gitu bener nginom banyu putih doang nginom makan dangner ketugel misalnya nginom mirip ih kita terluku enak nyerupet kopi enak dengan itu kan ingat makanan ingat minuman walaupun dangner walaupun kopi itu kalau ingat itu jadi kusut kan jadi ingat kepada Allahnya terpotong gitu kan jadi kusut masalah Tuhan menjadikan makan dan minum di dunia ini sebab untuk mengusatkan hati untuk memberatkan semua anggota badan bener orang sejual dipangan ya masih bagus bodoh sebenernya bodoh cuma cukut doang bodoh jadi lamun anda waktu segering paling makan karet makan kertas selalu seperti manusia segala dipangan manusia segala dipangan abad jadi membuat makan minum itu untuk mengususkan hati untuk memberatkan semua anggota badan mengerjakan ta'an ya iya si puasa berbulat puasa ku ya masalah masalah ya ya waduh si manding surga mengenang korban ya surga ya waduh si surga kan ya waduh si mengenang korban ya oke ya nah iya jarang bisa manding surga jarang bisa dikratkan bisa di ngor korban waduh si madhikir baik si mana dikirnya kenapa katanya ya hewan yang paling bagus itu dari motongnya dapat pahala masaknya bikin bumbunya ngurusinnya ngebersihinnya dapat pahala makan doang makannya aja makan daging kambing itu berpahala karena binatang yang selalu berdikir kepada Allah itu yang keliak ya dikir jahar ya mungkin ya kalau kasa kita ya cuma kambing gimana dikirnya dikir apa ne apa ne apa gak menurut lain apa ne kubungan be 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 gimana apa maksud B-nya banyak makna B-nya itu Tadi itu bersama Allah Beserta Allah Karena Allah Untuk Allah Ada karena Allah Dan tiadakun karena Allah Pulang kembali kepada Allah Selalu bersama Allah B- itu maksudnya B-lah B-lah, iya, namun gimana anak-anak akan maneng Be, be Munggu kita ini Allah, 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 Allah Gitu Ya Namun dipikir Mbak Memangani suket doang ya Godongan suket Kita bilang, iya, godongan dipangan Rebung, pring dipangan Ya Masya Allah Kita belajarnya Kalau rumah punya wudu Dua aja Minimal kita coba dua aja Mau tidur wudu Mau keluar rumah wudu InsyaAllah InsyaAllah ya InsyaAllah Ke enam Dan ke tujuh Jangan ia menghendaki apa yang ada pada orang lain Jangan berangan-angan Jangan berharap Sesuatu yang ada pada orang lain Dan sholat yang disaksikan oleh malaikat itu adalah Salat Faj Salat Faj Salat Faj Salat Faj Salat Sujid Itu malaikat langsung Turun menyaksikan Kesepuluh dan kesebelas Membiasakan dirinya makan yang halal Membiasakan diri makan yang halal baik dari segi zatnya maupun sifat Sifatnya Dan membiasakan dirinya makan sedikit Ya sedikit aja makan ya Sedikit aja Kalau sedikitnya Ustadz Ya mungkin Ketakobokan Kalau sedikitnya Saya sama Abah Naimu Sedikitnya Sengah pendil Sedikitnya itu Ya Sekedar aja lah Sampai Makanya Rasulullah Berhenti makan sebelum Bukan jangan berhenti sebelum kenyang Ini Membiasakan diri makan sedikit Kuluh wa syrabu halal lantayidah Makan dan minumlah kamu Ya Halal dan yang ma Walau keseribu Jangan berlebihan Inna Allah alaihi haib wal musrifin Sesungguhnya Allah tidak menikahi Tidak menikahi Orang-orang yang berlebihan Ya Sampai pagi Pukul 5.15 Siapnya Kampungan Terahat Sudah tutup Kampungan Dari Tawang Eh Tentu Simbut Ya uh finder Sampai Sampai Betul Pukul Sampai Putera Um Sampai Dari Mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati